Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benarkan nama saya datang bersama Dari Universitas Sriwijaya Fakultas Guruan dan Ilmu Pendidikan Produk Pendidikan Teknik Mesin Pekatan 2018 Dengan NIM 06 1212 182 3033 Baiklah disini saya akan menampilkan Video video teaching saya Dalam pembelajaran teori Plus SMAW Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Sebelum kita memulai Pelajaran pada siang hari ini Yang kebaikan kita berdoa Berdoa dimulai Doa selesai Baik seluruh kita Pelajaran pada pagi hari ini Yang kebaikan saya elabur Tempar tiga Hadir Pak Sam con Indian Dudu Putri Efesia Hadir Pak J badges Hadir Pak Rahman Saya Pak Putri Dayanti Saya Pak Lavita Saya Pak Pata Saya Pak Putri Efesia Kepas Llu Putri Efesia Tidak ya Pak, sudah lagi Oh ya Jadpar Ada Jadpar Jadpar lagi di luar Pak Besi Jadi siapa ini? Dedi Dedi Camosi Asep Terakanya apa? Terakanya apa? Ini ada suratnya? Ada Pak, teraji Ini tidak ada Tidak, kalau itu apa? Tidak Baiklah sebelum kita mulai pembelajaran setiap pagi hari ini Silakan dengan sampah-sampah di bagian jadinya, di bagian kursi Tidak, terakhir Tidak, Pak Ini berapa ini? Tidak, Pak Baiknya dalam kita melakukan pembelajaran, di keluar setiap pagi Atau pakai Apa-apa yang ini? Kalau kita pilih Oke Ini keluar hari ini kenapa dia bajunya keluar ini? Pak, kecil lah Pak Baiknya dimasukkan ya, jangan dikeluarkan seperti itu Tadilah dimasukkan Pak Semuanya keluar lagi, jangan masukkan dulu ya Alasan Pak Silakan hantar keluar dulu untuk dimasukkan bajunya Tidak 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 Ini merupakan pertanyaan kita pertama Ada yang tahu dengan Bapak? Tidak Oke Menggunakan alamat-alamat pertama Bapak disini Bapak mengajar teknik pengelasan dengan pusul panua Atau ulas istimewa Mungkin dari anak sekalian ada yang ingin bertanya Mengenai informasi pribadi Bapak Mungkin Bapak janjur ya Pak Tidak 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 Jadi Bapak disini mengajar Asal marafak Oh Masa Bapak dari Kalefbang Tidak Pak Sudah berlistrik Alhamdulillah Bapak belum berlistrik Tetap Tetap Sudah Oke, Bapak rasa ketuk ya Mungkin Bapak disini mengajar teknik pengelasan Seluruh manual Alas-lased Mawai Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang tahu Alas-lased Mawai Mungkin Sama dengan lasu listrik, Pak Ya, emang itu lasu listrik Jadi kita tahu isi mawi Ini ada yang tahu penjelasannya Apa? Lasu listrik mawi Ada yang tahu? Lihat juga, udah pernah raja nih, Pak Tuh, Tuh, Tuh Tuh, Tuh Tuh, Tuh Tuh, Tuh Tuh, Tuh Tuh, Tuh Untuk mempelajaran pada hari ini Tidak, Pak Jadi kalian akan memiliki kesiapan Untuk boleh tahu Memiliki kesiapan Dalam Pembelajaran pada hari ini Belum ya? Belum, Pak Oke, jadi Lasu listrik awa itu merupakan Penyambungan Dan penyambungan orang Pemanasan bus listrik Dari elektrodak kebunan kerja Oke, Pak, saya buka dulu ya Kalau pula ikan Iya, Pak Berjutan di kolam Pilihan di bahan Terima kasih. 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 Kalau kabel masa itu, Pak, biasanya menyambungkan ke meja last, tapi kalau yang kabel itu biasanya kabel yang plus ya, Pak? Terima kasih. 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 Nah ini ada terdapat cacan pemerasan Nah ada cacan pemerasan ini yang pertama ada adekan Ada yang tahu itu adekan? Bukan ada adekan yang lantuk ke belakang itu ya bukan Ini adekan, ada yang tahu? Tidak Jadi cacan pemerasan ini biasanya ini Dipengaruhi oleh arus pemerasan yang digunakan harus besar Jadi ketika kalian lakukan pemerasan Diharapkan arus tepat daripada pemerasan arusnya Jadi jika kalian lakukan arus yang perlu besar Kita misalnya 80 atau sampai 80 ke atas Itu biasanya hampir yang besar Itu arus pemerasan itu sehingga terjadi cacat pemerasan pemerasan Ngatuh tepas Bukan all that kemburannya itu adalah Trempean atau bisa mudah atau sampai tinggi Nah dari kaca nanti jika melakukan pemerasan Jadi kalian kajak polis kering Dan sekalian lakukan penarikan arus-anak hari itu Masalahnya itu panjang busur last terlalu tinggi Jadi panjang busur last itu kurang lebih ada yang 45 mm Sampai ada yang 30 mm Jika kalian lakukan ini, posisikan busur last itu jangan terlalu tinggi Jadi ada posisi elektrona kurang tepat Ya, posisi pengalasan elektrona kurang tepat ini Biasanya posisi pengalasan itu sekitar 70-80 derajat Dari kita itu posisinya seperti ini Ini rekordanya ke meja kerjanya itu Posisi itu sekitar 70-80 derajat Oke, selanjutnya pengalasan itu ada ayunan takut kurang merata Waktu ayunan pada saat di samping, tolong cepat Nah, ayunan takut kurang merata Jadi jika kalian lakukan pengalasan itu, tangannya itu harus konsisten Jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai terlalu afat Jangan sampai terlalu afat Jadi jika kalian lakukan ini Kemudian, ayunan tangannya itu harus konsisten Jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai terlalu afat Jangan sampai terlalu cepat, jangan sampai terlalu cepat Oke, jika kalian bisa jelas Bapak menyimpulkan dari pembacaan kita dalam hal ini Seperti kalian ketahui Oh, sekarang ini dunia yang berjaya itu kan Sangat sulit dalam pengenganan bekerja Nah, nanti jika kalian sudah memahami Teori dari pengelasan ini Dan melakukan strategik dalam teknologi Nanti kalian bisa Membuka peluang usaha Seperti peluang usaha Membuat babak Atau memperbaiki Seperti memperbaiki mobil Dan lain-lain bagiannya Oke, mungkin Ada tugas yang kebarian Nanti silahkan kalian cari Apa saja pola-pola Dalam melakukan pengelasan Itu bisa kalian cari di internet Atau kalian bisa membaca bentuk Ada yang sudah membaca buku Bapak Oke, nanti Bapak Kalian sudah membaca buku seperti ini Itu bisa kalian cari di Sofi Di loang kan Di bawah 11 Atau sekitar Bukit aku Atau ya Kalau kalian memperbaiki Bukit bisa di Bukit Baik Pak Baiklah Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Lebih dan kunang saya mohon maaf Padahal Allah saya mohon ampun Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa